Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi hari ini semoga kabar baik dan sehat selalu ya di kesempatan kali ini saya mau masak tahu bahan yang perlu disiapkan disini saya menggunakan tahu secukupnya kemudian untuk campuran disini saya menggunakan udang secukupnya udang yang sudah dicuci bersih taruh di satu tempat bumbui udang dengan sedikit garam sedikit gula pasir atau setengah sendok teh sedikit merica bubuk atau secukupnya satu sendok teh tepung maizena kemudian diaduk rata lalu tambahkan kurang lebih setengah sendok makan air jahe tambahkan saja lalu diaduk rata lagi ini gunanya untuk menghilangkan bau amis ya teman-teman bagi teman-teman yang tidak suka air jahe ya boleh disekit atau gunakan sedikit saja setelah diaduk rata tambahkan sedikit minyak minyak goreng kemudian diaduk rata lagi nah udang yang sudah dibumbui diamkan kurang lebih setengah jam biarkan setengah jam dulu biarkan bumbu meresap siapkan tahu nah ini teman-teman untuk tahu disini saya menggunakan ukuran kecil saja bagi teman-teman yang suka ya boleh lebih potong sesuai selera nah ini teman-teman disini saya potongnya kecil-kecil dadu potong kecil dadu untuk teman-teman sesuai selera masing-masing kemudian untuk bumbu disini saya menggunakan satu siung bawang putih keprek bawang putih jincangkan untuk teman-teman sesuai selera masing-masing ya boleh di jincang dilembutkan atau dipotong tipis-tipis lalu tambahkan sedikit jahe disini saya menggunakan dua potong jahe ini dua potong aku potong dua lagi ya nah potong jadi empat lalu tambahkan sedikit cabai merah besar bagi teman-teman yang tidak suka ya silahkan di sekip bagi teman-teman yang suka pedas silahkan ditambahkan cabai rawit itu akan lebih enak ya teman-teman lebih pedas dan bagi teman-teman yang suka bawang merah ya silahkan ditambahkan potong cabai besar sesuai selera masing-masing kemudian tambahkan daun bawang secukupnya potong sesuai selera juga disini saya potongnya kecil-kecil ya kemudian tambahkan sedikit daun ketumbar bagi yang tidak suka ya bagi teman-teman yang tidak suka silahkan nanti sekip juga tapi ada daun ketumbarnya lebih wangi ya gunakan secukupnya saja sekarang kita siap masak ya teman-teman panaskan sedikit minyak atau secukupnya setelah minyak panas kemudian goreng udang udang goreng setengah matang kemudian lengkap panaskan sedikit minyak lagi kemudian tumis bawang putih dan jahe bawang putih dan jahe tumis layu masukkan cabai merah besar cabai merah besar tumis layu masukkan tahu kemudian langsung saja masukkan air disini saya menggunakan sup ayam ya teman-teman disini saya menggunakan 250 ml sup ayam bagi teman-teman kalau tidak ada sup ayam bisa menggunakan air putih masukkan saja kemudian kita bumbui tambahkan sedikit garam sedikit gula pasir sedikit merica bubuk atau secukupnya kemudian diaduk rata biarkan mendidih lagi ini tahunya lembut saya menggunakan tahu sutera kuah sudah mendidih ya teman-teman siapkan tepung maizena yang sudah dicampur air tambahkan secukupnya diaduk cepat jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer sedang 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 saja kemudian masukkan udang yang sudah dikoreng aduk rata nah jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang silahkan ditambahkan kurang gula kurang garam ya ataupun merica bubuk bagi teman-teman yang suka menyedap rasa ya silahkan ditambahkan boleh juga ditambahkan saus tiram itu akan lebih enak ya lebih wangi kemudian tambahkan daun bawang masuk lalu tambahkan sedikit minyak wijen diaduk rata nah ini baunya sudah wangi siap untuk diangkas taruh di satu piring kemudian taruh daun ketumbar di atasnya nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja olahan tahu dengan udang resep yang simple saja ya teman-teman untuk bahan mudah didapat harga juga terjangkau murah tahu dimasak dengan udang seperti ini rasanya sedap ya teman-teman untuk udang kalau masak jangan terlalu lama kalau terlalu lama akan keras ya teman-teman jadi masak setengah matang kemudian dimasak kira-kira satu menit sudah cukup itu rasa udang akan lebih enak lebih terasa nikmat kemudian untuk tahu juga untuk tahu ini tahu juga sudah matang jadi tidak dimasak terlalu lama juga boleh sudah sedap sudah enak resep ini kalau di Hongkong sudah menu restoran ya teman-teman kalau teman-teman di restoran Hongkong pesannya tau fu jui ha nanti teman-teman akan dikasih seperti ini silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih